Seperti janji kami akan berbincang santai bersama satu figur yang cukup, yang sangat populer bukan cukup, tapi sangat populer. Kemudian juga figur ini juga menginspirasi banyak orang dari berbagai hal. Kemudian juga termasuk juga menjadi tokoh politik paling berpengaruh di Sulawesi Tengah. Saya menyapa dulu beliau ini adalah mantan bupati Parigi Motong 2 periode dan juga mantan gubernur Sulawesi Tengah juga 2 periode dan baru saja mengakhiri masa tugasnya di tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Longki Janggola. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah malam ini saya diberi kesempatan untuk berbincang dengan seorang figur yang menjadi idola saya sejak pertama kali terjun di dunia jurnalistik. Dan sampai kemudian beliau menjadi tokoh yang punya pengaruh besar di dunia politik dan juga birokrasi di Sulawesi Tengah, Bapak Longki Janggola. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat baik dan sehat-sehat. Selamat malam pemirsa pendengar podcast Palu. Ini podcastnya Orang Palu. Ya, kita bicara santai Pak. Dan saat ini memang kalau bicara pandemi masih pandemi dan kami menggunakan masker dan juga podcast tadi. Bapak-bapak lepas dari podcast kalau yang digantung di leher itu bukan mic seperti para youtuber tapi itu adalah antivirus. Juga hand sanitizer. Pak, kadang-kadang juga ada beberapa teman-teman memanggil Kak Longki karena memang ya kalau sekarang usianya 70 tahun bukan berarti itu dianggap sangat sudah sepuh tapi juga untuk beberapa kalangan justru sebagai kakak gitu ya. Senior lah. Senior lah. Senior. Nah kalau Pak Longki setelah dua periode menjabat di keupaten kemudian juga di provinsi, karir politik selanjutnya tentu sangat panjang dan juga punya visi politik yang juga sangat maju. Tapi itu kita akan bahas nanti Pak. Tapi setelah tidak menjabat sekarang lagi ngapain Pak? Terima kasih Ibu Gabi. Jadi ya sekarang begitu sudah tidak menjadi penjabat atau tidak menjabat lagi ya jadi kembali masyarakat biasa. Masyarakat biasa tetapi aktivitas sih tetap aktivitas olahraga, aktivitas kemasyarakatan, dan memang kebetulan juga mungkin saya termasuk salah seorang yang suka bersilaturahim atau yang lebih keren dibilang anak gaul sekarang itu suka bergaul. Nah jadi seperti itu. Nah jadi saya kira dan yang tidak kalah pentingnya tentu saya punya aktivitas sehari-hari lain. Ya selain tugas saya oleh partai masih dipercayakan sebagai ketua partai. Partai dan tentu saya juga harus mempersiapkan diri dong ya. Mempersiapkan diri dengan segala macam usaha. Ya walaupun usaha itu ya usaha-usaha yang tradisional. Kayak bertani, ya berkebun, ya berwalet. Oh ya punya sarang walet juga. Ya kayak gitu lah. Jadi itu semuanya untuk membuat kesibukan. Saya ingat setelah purna kemarin Bapak juga sempat memberi, itu apa guyonan atau mungkin serius kepada kita wartawan bahwa Bapak akan bertani. Ya betul. Punya kebun memang. Betul, memang perlu dipunya. Nanti saya undang teman-teman wartawan. Kita mangkaman ke jagung, di kebun dekat sini di PUMBV. Tapi ada gurauan teman-teman. Ya kalau Pak Longki bertani, taninya mungkin tidak mungkin jagung ya. Bisa jadi, taninya nilam, atau yang punya harga besar. Justru saya bertaninya, ya justru yang gitu yang saya senang. Kayak jagung, sayur-sayuran, yang bisa dilihat setiap saat. Dan kita bisa nikmati. Dan Alhamdulillah saya sekarang sejak pensiut, ya karena serius urus kebun, ya hasilnya sudah dinikmati. Kayak jagung, udah panen berapa kali. Sayur-sayuran, nikmati sendiri. Sudah panen jagung berapa kali? Sudah, sudah dua kali. Dua kali? Oh, kita tidak diundang. Ya, nanti kita usah undang. Jagungnya enak banget, di sidera sana. Kalau, apa namanya, lihat latar belakang Bapak kan dulu birokrat. Kemudian punya kesempatan, kemudian menjajal dunia politik. Kemudian menjadi Bupati Dua Preode. Kemudian juga menjadi Gubernur Dua Preode. Nah, langkah-langkah itu tentu tidak instan dimulai, Pak. Iya, betul. Bapak berguru di mana sebetulnya? Menjadi, apa namanya, pejabat dan juga para politisi yang kemudian menjadi tokoh politik. Memang, saya kira begini, Bu Ngabdi. Setiap manusia itu kan selalu punya keinginan. Selalu punya harapan, selalu punya obsesi. Bahwa dia ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, saya pun juga seperti itu. Pada waktu saya menjadi seorang birokrat. Birokrat waktu itu, saya mulai dari sekolah sampai perwakilan. Saya mulai terobsesi itu melihat seorang pejabat itu, waktu saya jadi perwakilan. Perwakilan Sulawas Tengah di Jakarta. Saya ngurusnya itu ngurus Gubernur. Ngurus pejabat-pejabat. Ya, sampai jadi tukang tas, tukang angkat tasnya Gubernur. Tukang bawa tas. Tukang tas Gubernur dan sebagainya. Karena orang kepercayaan. Tukang banyak duitnya kan. Ya, kita yang pegang. Jadi, di dalam hati saya, kapan saya juga seperti ini? Nah, itu kan obsesi namanya. Betul, betul. Ya, jadi dari seperti itu. Nah, tentunya dalam perjalanannya, ya, hal itu kan tidak mungkin semudah yang kita harapkan. Ya, tentu ada melalui tahapan-tahapan. Nah, kesimpulannya, Bahwa dalam berkarya, dalam berkarir, saya harus betul ikhlas dan tulus. Dan tidak boleh macam-macam. Istilahnya, kalau mau kita berhasil sebagai seorang militerat. Harus serius. Ya, ya, harus serius, fokus. Fokus. Nah, akhirnya, saya dipercaya menjadi kepala perwakilan itu sampai lima tahun. Lima tahun, itu pun sudah bermohon-bermohon sangat dengan Pak Ajis waktu itu. Gubernur sebelumnya. Ya, waktu itu saya untuk pindah. Karena waktu itu, Jakarta sudah krodit. Ya, sudah macet segala macam. Wah, saya orang yang sudah tidak betah dengan kondisi-kondisi seperti itu. Bukan karena saya tidak sukanya Pak Ajis atau pemimpin atau dengan teman-teman pejabat lain. Bukan. Namanya karena kondisi geografi, kondisi kota Jakarta yang sudah krodit, semrawut. Seperti itu, makanya tidak betah buat saya. Tidak nyaman buat saya bekerja. Yang sebelumnya terbiasa di daerah yang tidak terlalu... Biasa di Palu, kita di SPSO tidak macet. Segala sesuatu. Sampai di sana, saya dari rumah ke kantor itu satu jam setengah baru sampai. Ya, itu kan sudah tidak nyaman lah istilahnya. Saya minta pindah, pindah dipercaya di sini jadi pejabat lokalan di Dinas Kesehatan. Sejak itu, tentu saya sudah ikut-ikutan di partai politik. Waktu itu masih dibenarkan. PNS untuk berpolitik praktis. Berpolitik praktis khususnya di partai tertentu. Saya kira-kira saya tidak usah bilang partai apa. Itu biasanya PNS yang merangkap dengan partai anung. Pokoknya tidak perlu disebut warnanya, tetapi dia ada beringinnya. Tapi Bapak saya dulu begitu. PNS, tapi di rumah ada gambarnya itu. Tapi ya itu sudah kondisi itu. Kondisi real seperti itu. Memang PNS semua diwajib hukumnya merangkap. Seperti itu. Akhirnya, satu saat, ada saatnya, ada undang-undang yang mengatur soal PNS, disuruh memilih. Memilih jadi PNS atau menjadi seorang politikus. Saya karena pangkat sudah cukup memadai, saya pikir, waduh, mau jadi politikus, saya mau dari mana? Saya bukan anggota dewan, saya bukan apa-apa. Sudahlah, saya kembali ke basic menjadi seorang PNS. Birokrat. Birokrat. Tapi karena dasarnya saya sudah ikut-ikutan di politik, di partai tertentu itu. Ada rasa penasaran. Akhirnya kan ada dorongan-dorongan yang di luar PNS ini yang selalu menggoda gitu loh. Ya, tapi karena saya dibatasi dengan aturan kan saya tidak boleh. Tapi ya, walaupun begitu, ya terpancing juga lah untuk suksesi waktu itu. Suksesinya wali kota. Wali kota. Sudah memilih, sudah memilih, saya harus PNS atau pegawai, atau partai politik. Saya sudah memilih PNS. Waktu mencalonkan itu belum ada aturan, harus berhenti jadi PNS. Jadi masih boleh. Jadi saya ikut lah di suksesi wali kota Palu. Saya ikut perahunya fraksi ABRI. 2000 berapa lah itu? Saya masih, bukan, saya masih kepala Biro, ya 2001. Setelah kepala Biro, saya tidak sementara kepala Biro, ya 2001 sudah kepala dinas, bukan 2000-an, dibawa 2000-an, 1999 atau 2000-an. Ya, sekitar 2000-2000. Ya, ya, seperti itulah. Ya, itulah. Jadi, ikut-ikutan lah. Tapi ya, memang belum. Belum rezekinya di situ? Belum. Garis tangan untuk menjadi kepala daerah belum di situ? Garis tangan untuk menjadi kepala daerah belum di situ? Ini harus saya terima kenyataan bahwa Pak Baso Lama Karate, ya, wali kota, ya, sudah. Waktu itu masih pemilihannya masih di DPRD. DPRD, ya, kembali berkarir kita, ya, kita berkarir, ya, kerja yang saya katakan tadi, sungguh-sungguh fokus, tulus, irlas, dan jangan tidak macam-macam. Ya, akhirnya dipercaya oleh Pak Prof Aminuddin Awal Marhum. Untuk menjadi pelte, penjabat bupati di Parigi Motong. Nah, di saat saya menjadi penjabat bupati Parigi Motong itulah, disitulah mulai kelihatan rupanya, apa talentanya, oh ini memang, ya, kayak gitulah, kelihatan-kelihatan, sehingga waktu saya dikasih waktu disitu untuk satu tahun, paling lama menjadi penjabat, mempersiapkan pemilihan, mempersiapkan DPRD, memperiapkan perkantoran, dan sebagainya, eh, malah masyarakatnya datang untuk minta saya maju. Saya bilang, saya ini hanya ditugasin. Oh, itu urusan kami, kami akan menghadap Pak Gurur. Oh, silahkan tak urus lah. Tapi ya, sudahlah, dengan segala macam negara-negara, saat itu, ya, akhirnya saya ikut, ikut di dalam proses suksesi itu, dan, ya, alhamdulillah malah dipilih oleh DPRD. Berpasangan sama Pak Asmir Tosa. Pak Asmir Tosa, itu bupati pertama. Ya, sudah, itulah mulai karir jalan terus. Dan itu, waktu terpilih itu, waktu mencalonkan itu, Bapak, waktunya untuk pensiun masih berapa lama? Oh, masih lama. Masih lama itu? Berapa tahun lagi? Ada tidak, tidak. Kan, saya karena masuk posisi pensiun umur 5-6 tahun. Waktu itu, itu kan isolon 3 saya. Isolon 3. Dan itu sudah bulat untuk berhenti, apa namanya, di birokrasi? Ya, belum. Karena tidak ada aturan waktu itu. Oh, ya. Bupati saya, Pak Rigi Motong, tidak berhenti, Pak Rigi Motong. Betul, betul, saya ingat. Saya nanti pensiun secara alamiah di umur 56 tahun. Ketika masih menjabat? Masih sebagai Bupati, Bupati Pak Rigi Motong. Nah, itu seperti itulah. Akhirnya, masuk periode kedua, alhamdulillah masih dipercaya. Masih dipercaya lagi dengan Pak Rizal. Ya, tapi dengan Samsur Rizal sudah, ya. Nah, sebelum kita ke Bapak menjadi gubernur dan lelik-likunya, saya masih penasaran ketika Bapak masih menjadi menjabat Karo Humas, Kepala Biro Humas di Pemprov Sulteng. Saya sangat ingat karena Kepala Biro Humas yang paling mudah ditemui waktu itu adalah Bapak Palongki. Ya, betul. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pembeda, misalnya. Ya. Sehingga saya ketika habis, selesai paripurna dengan, apa namanya, dengan dewan, sidang dengan dewan, gubernur dan sebagainya, informasi dari Pak Longki itu mengalir rancar keberadaan. Langsung kepada. Ya, mungkin itu yang juga perlu diturunkan kepada pejabat-pejabat selanjutnya. Namun mungkin karena berbeda kebiasaan berada di Bapak. Ya, betul. Nah, teman-teman wartawan selalu berpikir seperti itu di zaman Palongki, kalau cari informasi paling mudah. Ya. Itu apa karena memang, apa namanya, bawaan seperti itu atau tuntutan pekerjaan? Ya, jadi pertama memang tuntutan pekerjaan. Saya sebagai Kepala Biro Humas tentu sebagai... Oh ya, karena totalitas tadi itu ya? Ya, sebagai telinga, mulut, hidungnya, matanya gubernur. Dan saya tentu harus begitu siap. Siap saya itu, apabila ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Gubernur atau Pemda Provinsi saat itu, saya harus mencari tahu dong, ini masalahnya apa. Karena saya juru bicaranya. Iya, saya juru bicaranya. Misalnya contoh begini. Ada masalah soal pertanian. Daripada teman-teman harus mencari Kepala Dinas Pertanian. Kan saya lebih bagus yang telpon Kepala Dinas Pertanian. Eh, Dek, ini ada masalah ini apa ini? Masalahnya apa? Kenapa? Kenapa jadi terjadi seperti ini? Coba jelaskan sama saya. Apa nih Pak, kenapa? Tidak, saya akan sampaikan kepada teman-teman pers, bahwa ada kejadian seperti ini. Dan itu suara saya adalah suara A1. Yang pasti dipercaya oleh masyarakat. Inilah informasi yang sebenarnya. Jadi memang saya prinsipnya, saya tidak mau ada informasi-informasi yang liar. Informasi-informasi yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk dalam rangka untuk merongrong, mengadu domba, dan sebagainya. Makanya saya selalu berusaha bagaimana saya mendapatkan... Terima kasih telah menonton. Nah, itu fakta sebetulnya. Bahwa teman-teman wartawan di zaman itu, lebih apa namanya, apa istilahnya ya? Bukan lebih senang, tetapi lebih nyaman ketika terdapat informasi yang perlu dikonfirmasi, langsung ke kepala bironya. Betul, itu satu. Yang kedua itu, saya langsung biasa, setiap hari saya mengeluarkan release. Benar. Release buat teman-teman. Artinya ya, teman-teman, dia tidak ketemu saya, silakan ambil release itu, baca. Silakan, kamu mau muat atau tidak, ya urusanmu lah. Yang penting saya sudah siapkan informasi. Nah, seperti itulah. Jadi, seperti itu, ingatkan teman-teman merasa, wah, enak ini. Kita capai-capai, cari-cari, sama-sama sudah ada informasi. Seperti itu. Kalau zaman dulu kan, tidak seperti sekarang, yang zaman media online. Ya, betul. Jadi, koran dan radio waktu itu kan, masih terbatas. Masih terbatas. Satu, dua, tiga media. Ya, betul. Tapi, sumber informasi yang terpusat sudah, apa namanya, sudah ada, sudah dihadirkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu, kemudian, kita lihat, sepak terjang, Bapak, ketika dipercayakan, menjadi penjabat bupati, menjadi bupati, satu periode, periode kedua. Ya. Nah, keberanian diri untuk, melompat jauh ke, ke provinsi. Kursi, sul tengah, sul tengah satu itu. Jadi memang. Ini yang betul-betul bikin penasaran. Ya, jadi memang, saat itu, memang penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Ya. Dan, kemudian, yang paling utama buat saya, saat itu, setelah diperiode kedua, saya ingat betul itu, 2000, periode kedua itu, 2003, 2008, 2008, 2013, ya, setelah 2008 itu, saya melihat, kelihatan untuk periode yang, sedang akan berakhir ini, proses suksesi gubernur, kelihatannya saya punya peluang. Saya punya peluang. Walaupun saya masih dalam posisi periode yang kedua. 2010 kan berarti saya masih baru dua tahun, dua tahun setengah. Masih ada setengah periode. lagi, dua tahun setengah periode lagi. Cuma karena saya lihat, letak geografis Kabupaten Parigimoto, yang sangat sentral, yang sangat, di tengah-tengah, dari semua, jadi jalur transit dari sebuah periode laerah. dari, sebuah perisi suri setengah ini, maka saya lihat, wah, ini bagus sekali nih. Ini peluang buat saya. Saya coba, saya membuat pencitraan, membuat pencitraan, gimana sikap pasyarakat. Kenapa? Kalau Abdi tahu Parigimotong itu dari semua penjuru kan lewat Parigimotong Biar toli-toli buol lewat Parigimotong juga Lewat Kota Raya Apalagi kalau ke timur Merwali Semua lewat Parigimotong Jadi apa yang saya buat di Parigimotong Ini akan sangat terkesan Buat masyarakat yang melewatinya Yang menggunakannya Yang melihatnya langsung Jadi dari itulah berangkali Setelah saya membuat suatu pencitraan Langsung mendapat respon Pencitraan dalam bentuk pembangunan ya? Ya pembangunan itu otomatis Jadi orang yang lewat Sedangkan keupatan jadi bagus Antara lain seperti Kater Bupati Saat itu cukup megah Kemudian Kompleks perkantoran Jalur perjalanan Jalan raya dari Parigata Jadi pinggir jalan Ada bunga-bunga Parigata Indah dan kayak Bougainville Orang langsung ingat itu Setiap bangun di mobil bis Oh Parigimotong Belum lagi jalannya yang Mulai dari selatan ke utara Sampai ke Gorontalo itu mulus Sangat mulus Bahkan pengakuan dari teman-teman gubernur lain Itu Gorontalo Kamenado yang lewat ke kita Kenapa kamu punya jalan begitu mulus? Ya saya bilang ya iya Tergantung kitanya Pengawasannya Kalau kita ketat ngawas Ya Alhamdulillah Bagus terus jalan Nah seperti itu Nah kelihatan dari situ Pencitraan itu Oh ini bisa ini Tambah lagi Terus terang Saya itu kaget Maaf ya Tidak bermaksud Untuk menonjolkan diri Tidak Pada waktu saya Mau ikut suksesi pertama 2011 itu Di 2010 2010-2011 itu Kan Abdi ingat ya Siapa-siapa kontestasi Iya kan Semua tokoh Semua tokoh yang Yang luar biasa Itu pertanyaan saya tadi Kenapa berani-beranikan diri Karena Orang yang akan dilawan ini adalah Para tokoh-tokoh politik yang Pak Minudi Sudah punya nama ya Ini Pak Banjela Pak Sabudin Almarhum Pak Bantila Pak Ahmad Yaya Kan ada di makan juga Ada di maafasan Saya di tengah Nomor tiga Saya ingat betul itu Saya nomor tiga Saya lah ya Allah Apakah iya saya bisa lawan Di para senior-senior ini Nah ternyata itu saya Jadi karena mungkin Faktor tadi Saya mendapatkan Keuntungan yang luar biasa Karena secara geografi Saya ada di tengah-tengah Kemudian masyarakat Sendirilah yang menilai Masyarakat lah yang memberikan Suatu Apa Penilaian Penilaian Oh ini bisa Itu Pada gimoto bisa kok Ya seperti itulah Kayaknya Sehingga Jangan heran Begitu 2010 Pemilihan itu Itu kan langsung Pak Langsung 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 54% Mengalahkan Tiga Semua Ya lima Lima Pak Ada lima Lima kandidat Empat yang lain Seperti itu Ya itu saya bilang ya Luar biasa Apa berkah Nah Yang saya lihat Di periode pertama Gubernur Bapak langsung Tancap gas Dengan Apa namanya Memperbaiki Beberapa Sektor Di Sulawesi Tengah Yang mungkin Infrastruktur Dan sebagainya Nah itu bagian dari Visi misi Iya betul Kemudian juga Bantuan dari berbagai pihak Juga kita lihat Misalnya Bapak langsung Melobis Kejahatan Nah Memulainya itu Seperti apa Pak Memulai ketika Step pertama Menjadi Gubernur Ya saya kira Kan kita sudah punya Visi misi Pak Sudah Visi misi Kan kemudian Kedua Bahwa di dalam Pemerintah Itu kan Walaupun Saya baru Diterpilih Kan Sumber dayanya Sudah ada Sumber daya Aparaturnya Sudah ada ASNnya Sudah ada Lembaganya Sudah ada Tinggal kita Bagaimana kita Mau Memulai Melaksanakan Visi misi kita Buat saya Saat itu adalah Memang Tidak terlalu Muluk-muluk Saya punya Visi misi Saya ingin Selesengnya itu Dikenal Saya ingin Selesengnya itu Bisa berkompetisi Dengan Provinsi-provinsi Lain Karena Pada saat itu 2010 Saya merasa Selesengnya Memang dikenal Tapi belum Dikenal sekali Memang dikenal Tapi belum Dikenal sekali Makanya Harus banyak Kita berbuat Untuk bisa Dikenal Seperti itu Seperti itulah Jadi belum Terlalu Muluk-muluk Apa yang Saya harus Lakukan Tapi Alhamdulillah Dengan Keberadaan Saya Dengan Aparatur Dengan Para OPD OPD yang ada Alhamdulillah Sudah setengah Bisa Sudah Semakin bisa Dikenal Dan Sampai Akhir pun Walaupun Karena Apakah itu Karena Bencana Kita Karena Bencana Sehingga Kita sedikit Ada Stak Mulai 2018 Itu Di sana Ada Bencana Di akhir Periode Kedua Jadi Kita tidak Bisa Bikin Apa-apa Apalagi Kata Itu Om Bilan Takdir Sudah itu Bencana Tapi Yang Pasti Bahwa Kita Semua Tidak Menghendaki Bencana Nah Ya Mengejutkan Juga Bapak Kemudian Dipercaya Menjadi Ketua Umum Partai Politik Besar Ya Oh Ya Masih di Periode Pertama Jalan-jalan Untuk Menuju Ke Situ Seperti Apa Apakah Memang Ada Signal Bapak Akan Dipercayakan Atau Memang Ada Hubungan-hubungan Komunikasi Politik Sebenarnya Tidak Ada Juga Sih Ya Artisa Ya Mungkin Itu Semua Kebetulan Kebetulan Karena Kebetulan Saat Terima Terima Ikut Kesana Ya Terus Setelah punya teman-teman Dari IPC Depenekan Dengan Sampang Prabowo Apa Ini Ternyata Ini Oh belum masih Bupati ini Bupati sudah ini kader silat ini boleh nih tapi ini sudah pensiun pegawai negeri kan sudah pensiun tidak lagi di yang partai tadi itu kan dulu sudah kembali ke pegawai negeri waktu pensiun itu tidak ada belum ada partai saya sudah langsung bicara disitu bagaimana kamu bisa bantu saya di Gerida dengan senang hati kalau itu dipercaya kalau tidak salah ada ketuanya yang pertama Pak Ali oh iya sudah saya tahu beliau terlalu sibuk karena perguruan tinggi dan lain-lain nanti coba kita lobby saya terserah kalau itu dipercayakan buat saya saya siap untuk laksanakan tidak sejak itulah saya tunggu saya pulang saya tungguin Pak Ali saya soan sama beliau Pak Ali ini ada pesan seperti ini ya bagaimana menurut Pak Ali saya kalau memang itu lebih bagus lagi kalau Pak Long Timaung ya pimpin ini Gerindra ya betul deal deal kita deal ya sudah kita atur sama-sama ya seperti itulah nah sejak itu saya mulai 2010 itu saya ketua Parti Gerindra sampai hari ini nah di jalan menuju ke periode kedua juga itu orang sudah memprediksi bahwa nanti ketika suksesi di periode berikutnya Pak Lungki masih punya kans untuk menang lagi waktu itu oh iya periode kedua di periode kedua kan karena orang melihat bahwa Bapak sudah menanamkan beberapa apa namanya istilah masyarakat itu ada budi politik ya 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 di beberapa sektor sektor misalnya di pemerintahan nah kemudian waktu itu Bapak memang perintah partai untuk maju lagi atau memang dorongan dari pihak lain dorongan masyarakat saya kira itu tadi sebenarnya yang meminta saya maju lagi itu masyarakat masyarakat dari berbagai kelompok ya mereka merasa agak nyaman ya dengan kepemimpinan saya mereka bermohon kalau bisa ya diteruskan ya saya namanya karena saya adalah ketua partai saya katakan saya harus soan dulu sama ketua kami tingkat nasional Pak Prabu kalau mau memberi izinkan saya ikut tapi kalau tidak saya tidak ikut ya ternyata Bapak langsung soan ke beliau ya saya soan ke beliau beliau malah oh kalau memang itu permintaan masyarakat kenapa kamu kamu jangan jadi pengecut ya ya siap maju soal menang kali itu soal kedua ya ya siap general ya sudah sudah ditempas seperti itu ya kita siap saja gitu seperti itulah akhirnya ya sudah kita persiapkan diri untuk yang kedua itu dan Alhamdulillah memang waktu kedua ya teman-teman dari partai lain ikut banyak yang mendukung termasuk KDIP termasuk Demokrat banyaklah yang mendukung waktu saat itu waktu itu perahu yang menjadi pengusung ada hampir sepuluh ya 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 itu karena itu banyak yang ikut di tengah jalan gitu dari pada kata katanya ngikut yang lain kalah pentingkan seperti itu saya itu itu cerita dulu tapi saya kira tidak perlu kita betul kalau kita bicara soal apa namanya membangun pembangunan ini kalau kita meminta pendapat dari Bapak yang sudah punya pengalaman 20 tahun di pemerintahan membangun sebuah daerah itu dari visi Bapak itu memulanya dari mana dulu apakah keselitian masyarakat ataukah dari sisi sosial lain yang bisa didahulukan atau apa ya memang saya kira sasaran akhir daripada setiap pembangunan yang kita laksanakan itu yaitu untuk keselitian masyarakat itu pasti Pak cuma kan dia kan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan yang mana yang paling prioritas dulu ya kan tidak mungkin ujuk-ujuk langsung kepada masyarakat itu yang bisa sejahtera dengan kita kasih proyek A, B, C dia langsung sejahtera itu belum tentu ya tentu mungkin ada tahapannya yang kita harus perbaiki dulu misalnya contoh kelengkapan organisasinya ya organisasi pemerintahan ya sudah sudah cocok sudah pas untuk membawa suatu misi ke peningkatan sejahtera masyarakat kalau belum kita sempurnakan dulu ya seperti itu nah itu salah satu contoh yang kedua mungkin sumber dayanya sumber dayanya manusianya ya kita mau ini tapi orangnya yang kita harap kerja ini membuatnya tidak punya kemampuan untuk itu tidak berkompeten makanya kita harus siapkan dulu supaya dia betul-betul bisa seperti itu kemudian ya setelah itu siap semuanya mari kita sama-sama memulai apa yang menjadi target dan sasaran kita di dalam membangun Sulawesi Tengah saya kira bahwa banyak memang persoalan-persoalan yang tidak sesedarah apa yang dipikirkan oleh masyarakat saya kasih contoh satu yang sering saya dengar saya isu-isu yang banyak berkembang wah Sulawesi Tengah itu kaya dengan segala macam potensi kenapa kok masyarakatnya masih tetap miskin gitu ya sebenarnya yang bikin miskin masyarakat siapa kan tidak mungkin pemimpinnya kan tidak mungkin tapi kalau menurut saya eh menurut saya pribadi ya Longki Janggola karena jadi miskin itu kena regulasi regulasi ya regulasinya yang memang tidak tidak berpihak kepada kita aturannya ya seperti itu yang belum sepenuhnya mensejahterakan masyarakat regulasi itu yang menjadi pagar ya itu masalahnya sekarang kan regulasi itu siapa punya kewenangan kan bukan ada sama kita pemerintah pusat itu yang paling banyak terjadi ya itu yang paling banyak terjadi sehingga kadang-kadang saya pun sejak menjadi gubernur itu saya teriak saya teriak pak kenapa kok ini tidak berpihak pak ke kita ya contohnya sederhana itu yang nikel itu yang di Morwale begitu heboh tapi apa yang kita dapat dari nikel itu cobalah lihat jujur kita hanya dapat dari Landren Landren PNPB itu pendapatan negara bukan pajak itu yang dibagi-bagi dari pusat ke daerah-daerah itu berapa persen dari pendapatan itu 5 persen tapi sekarang saya dengar sudah dinaikan 10 persen Landrennya tapi itu tidak ada artinya tidak ada artinya makanya saya usul ke pak pak bung cudi coba coba minta pemerintah pusat ya harusnya kita punya bonus kita punya bonus saya sudah lakukan itu tapi tidak berhasil bonus untuk daerah ya untuk daerah penghasil nikel misalnya kenapa kita tidak boleh dapat itu contoh saja lain ada contoh migas migas itu kan ada undang-undang yang pembagian-pembagian itu loh pusat sekian persen daerah sekian persen gas minyak kan ada undang-undangnya itu tapi asal anda tahu ada daerah tertentu yang diperlakukan khusus jadi misalnya undang-undang itu 70 persen itu pusat 30 persen daerah daerah itu aturan umum tetapi ada ada aturan undang-undang bukan 70 buat pusat 60 buat pusat 40 buat daerah kenapa ada ada yang 70 30 ada 60 perlakuan khusus kenapa ada seperti itu nah ini ya seperti ini kan kita susah kalau ada seperti ini nah kan akhirnya seolah-olah kita tidak berjuang untuk itu bukan sebenarnya bukan itu regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat kalau sekarang seperti apa kondisinya masih seperti itu masih begitu-begitu aja yang untuk apa itu untuk land rent dan sebagainya masih begitu-begitu 10 persen tadi iya itu bukan yang untuk land rent 10 persen jadi sampai kapanpun seperti saya baca di koran kata Pak Muharram wah itu sebenarnya pemberontak seperti itu ya kan ini ini yang harus mestinya harus terurai ya terurai supaya betul-betul masyarakat tahu bahwa kita dibatasi dengan segala macam aturan-aturan dan regulasi kalau cuma boleh kalau cuma boleh kita bikin petikan apa petik-petik itu ya kita sumbangan ini sumbangan ini sumbangan itu apa segala macam kalau cuma boleh saya masih punya satu pertanyaan karena rasa penasaran saya tersimpan sejak Bapak Penziun kemarin saya dan teman-teman tapi ini masalah politik ini pertanyaan terakhir sebelum kita close Bapak dianggap sebagai sesepuh kemudian guru politik dari banyak orang banyak politisi-politisi muda berlebihan faktanya begitu nah pandangan politik Bapak ke depan melihat Solos Tengah ini seperti apa ya terima kasih jadi saya kira saya yakin karena masyarakat sosial budaya masyarakat Solos Tengah yang saya tahu persis sifatnya jiwanya dan mudah-mudahan persoalan politik yang ke depan 2024 ini saya yakin dan percaya Solos Tengah masih tetap kondusif kondusif kalau itu ada sana-sini ada seperti suara-suara rumor itu saya kira biasa dinamika politik namanya politik juga kan seperti itu satu tambah satu tidak dua itu bisa mungkin dua mungkin tiga seperti itu itu politik jadi tapi saya yakin dan percaya ke depan Solos Tengah tetap akan kondusif dengan situasi politik saat ini apalagi yang saya tahu pemimpin-pemimpin politik yang ada di Solos Tengah ini kami rata-rata itu kan penuh persahabatan penuh kekeluargaan para senior politik di Solos Tengah ini kan wadah berkumpulnya betul jadi kami seperti tidak pernah ada musuh ya walaupun kita dalam hati memperrubutkan satu kursi dua kursi dan sebagainya tapi sebenarnya secara politik memang bermusuhan ya itu namanya juga perjuangan politik apalagi nanti di 2024 yang akan datang semua partai juga akan mengatakan saya berusaha untuk menjadi juara di Solos Tengah ya boleh buat statuan boleh tetapi ya kita lihat nanti seperti itu tapi saya yakin dan percaya bahwa suasana politik di Solos Tengah menuju ke 2024 insya Allah tetap kondusif saya yakin dan percaya itu di 2024 nanti Bapak mau kemana mau ngapain ini pertanyaan kita terima kasih kan teman-teman kan tahu saya ketua partai namanya ketua partai kalau dikasih kesempatan masih dipercaya dan insya Allah masih sehat-sehat ya saya coba akan ikut di kontestasi nasional di DPR RI itu karena saya ketua partai kecuali saya bukan ketua partai mungkin independen saya mau ke DPD karena saya ketua partai ya tidak mungkin dong saya masuk DPD ya kan saya pasti ke kontestasi di tingkat DPR RI ya soal jadi atau tidak itu soal kedua kalau peringkatnya jenderal tadi kan maju dulu ya kalau menang soal nanti dan soal kalah tidak boleh kecewa soal menang tidak boleh euforia ya karena semua itu perlu perjuangan ya saya kira ya seperti itulah jadi saya harap ya mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama semuanya teman-teman pimpinan partai politik ayo mari kita berkontestasi mari kita bersaing kita berjuang untuk perbaikan sistem demokrasi Indonesia ya kalau itu kalau apa namanya Bapak kalau partai nanti di 2024 khususnya di Sulawas Tengah apakah ada apa seseorang yang sudah di godok-godok disimpan untuk untuk menjadi calon gobernur oh belum belum ada belum ada belum ada gambaran kami masih lagi ya masih istilah menadop alobe-lobe masih lobe-lobe lihat-lihat meraba-raba meraba-raba belum bahkan ya sampai di tingkat nasional pun kami karena namanya di daerah kami tidak punya hak untuk menilai ya kami mengikuti mengikuti saja mengikuti saja apa hasil-hasil survei dari hasil-hasil lain-lain di tingkat nasional ya kita doakan saja semoga semua itu jalan dengan baik seperti itu baik yang terakhir Pak bisa diberikan sepatah dua kata untuk masyarakat pemirsa kita di podcast Palu seperti apa pendapat Bapak pendangan Bapak kemudian juga pesan terhadap kita generasi muda masyarakat pada umumnya dan juga pihak lain terima kasih Bu Abdi jadi pertama-tama saya Longki Janggola terima kasih buat podcast Palu yang telah mengundang saya untuk berbincang-bincang dan terus terang saya memberi apresiasi apalagi dengan sekarang teknologi terkini model podcast kalau dulu kan kita kayak wawacara di resmi dulu Abdi kan paling sering berlangganan dan juga paling sering kena semprot biar saya duduk santai dia marah jangan terlalu santai kelihatan saya dimarahin kenapa saya paling sering mengganggu pertama itu saya bangga saya terima kasih buat podcast Palu dan seluruh kru atas acara ini dan mudah-mudahan apa yang Anda lakukan ini betul-betul dapat memberikan informasi yang sangat akurat khususnya kepada masyarakat pemirsa dan masyarakat pembaca yang ada di Kota Palu dan sekitarnya dan apalagi kita sudah memulai gong demokrasi sudah dibunyikan tanggal 14 Februari seperti itu untuk Pilpres Pilek dan 27 November untuk Pilkada nah untuk itu tentu saya sebagai Ketua Partai mengingatkan dan menghimbau kepada semua kita yang terlibat di Partai Politik mari kita sama-sama mulai sekarang membenahi kita benahi kita punya keadaan Partai kita punya kelengkapan Partai kita punya struktur Partai agar betul-betul memenuhi syarat nanti ikut di dalam kontestasi tersebut ya saya kira itu dan kepada masyarakat Seles Tengah secara keceluruhan saya sebagai sesepuh katakanlah sesepuh atau saya menganggap diri saya sesepuh-sesepuh dengan situasi nasional saat ini kondisi COVID sangat mencekam mencekam dalam artian bahwa hari ini di beberapa kota Jakarta Jawa dan seterusnya sudah zona merah karena varian baru Omikron artinya COVID ini masih ada jadi kalau ada yang menganggap itu tidak betul tidak benar dan sebagainya saya salah satu alumni COVID akan mengatakan saya sudah merasakan COVID itu dan dirawat di rumah sakit maka saya percaya betul COVID itu ada makanya untuk itu kepada seluruh masyarakat Seles Tengah saya mohon dengan sangat mari kita tetap menjaga dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah yang kedua tolong melakukan vaksin buat mereka yang belum divaksin karena ini paling penting untuk kehidupan kita yang akan datang saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya atau ada bahasa saya yang tidak berkenan boleh dikoreksi saya siap setiap saat melalui HP saya atau WA saya nomor saya dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah jadi silahkan masih ada terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik kita berterima kasih kepada Pak Longki Janggola atas kesempatannya karena sangat berharga malam hari ini kita diberikan waktu untuk bersuah dengan beliau toko yang paling populer sebetulnya di Sulawas Tengah 10 tahun terakhir karena selamat menikmati terima kasih